Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Kang Opre Oke Omro, kali ini saya mau memberikan tutorial cara mengganti kondensor Delco punya grid Corolla, all new Corolla Jadi disini kalau Omro ngeliat video saya yang kemarin, saya akan habis unboxing Delco ini dan disini saya menemukan ada masalah ya bukan masalah Omro ya, mungkin sudah wajar karena usia disini kalau Omro lihat bagian kondensornya itu, di bagian dalam itu dia sudah agak leleh Omro nah itu ya, kondisinya sudah agak leleh, nah jadi sebelum saya pasang itu mau saya tukar dulu dengan punya saya yang lama jadi disini, nah itu ini punya saya yang lama Omro yang punya saya masih kondisinya masih bagus, ya itu bisa dilihat kondisi bagus dia masih apa ya kayak masih tinggi gitu, mumbul belum leleh dia ya nah jadi mau saya tukar dengan yang ini yang lama ini, yang baru ini Omro ya oke ini barangnya, rotornya sudah lepas aman ya pokoknya hati-hati Omro ya kalau ngelepas rotol ini ya yang rawan pecah itu ini Omro nah disini ada pengaitnya disini hati-hati ngelepasnya nah seperti ini oke jadi untuk cara menggantinya cukup mudah Omro kita tinggal ngelepas dulu koilnya terus setelah itu kita lepas kondensornya, bautnya ada di bagian sini nah ini ini baut dibuat kondensor nah jadi kita lepas dulu ini ini bracket dibuat soketnya ini kita lepas setelah itu kita lepas bagian bautnya untuk kondensor itu Omro oke langsung saja sekarang kita buka Omro ya nah ini bautnya ini pakai kunci 7 kalau nggak 6 ya saya nggak punya jadi saya pakai kunci Inggris terus disini kita buka ini ini keras biasanya hati-hati bukanya pakai mata obeng ketok Omro ya nah kalau udah kebuka gini kita bisa buka bagian ininya buat kondensornya ini bautnya oke sebelum kita buka ini kita lepas dulu koilnya ini kabelnya masuk di bagian celah-celah koilnya Omro ya jadi untuk kabelnya itu ada jalannya sendiri ada tempatnya sendiri di bagian koilnya disitu terus kita lepas koil setelah itu tinggal ditarik saja Om oh iya maaf ini ada silnya ini dilepas dulu nah ini silnya ini gepeng ya silnya gepeng ini sepertinya kepencet dia waktu masang ya nah ini kanan kirinya gepeng rawan putus nah akan putus gepeng dia lengket tuh nggak bisa jadi nanti diganti nah ini koilnya sudah kelepas sekarang kita buka bagian kondensornya nah ini kondensornya ini bisa dilihat kondisinya dia sudah leleh diganti aja sebelum dia leleh rusak kasih penetran atau injektor cleaner atau WD biar bukanya mudah ya berlangga tapi kasih Nah setelah itu Tinggal kita tarik saja Nah ini punya kondensor Nah Kita tarik Kita ganti ini kondisi kondensernya yang lama Nah ini udah lele Ini kelihatan ya Dia sudah gak mumbul lagi Udah gak tinggi lagi Nah ini sebaiknya diganti Kalau seperti ini ya Nah ini om bro ya Untuk kondisi kondensor yang bagus Itu seperti ini Nah ini ya Dia masih kelihatan Mumbul gini apa Ya seperti inilah om bro ya Ini jadi dia masih kelihatan utuh Ini kondisi kondensor yang bagus Sedangkan kalau kondensernya sudah gepeng Sudah lele gini Ini sebaiknya diganti om bro ya Nah ini ya Untuk bedanya Kalau yang ori punya Corolla itu Warnanya itu biru muda gini Nah biru muda ini Ini tandanya dia ori Orinya Dari sananya Mumbul warna seperti ini Kalau yang seperti ini Bisa jadi ori Cuman mungkin punya mobil lain kali ya Om bro ya Saya juga orang tahu Ini copotan punya saya Di delko saya Ini Ini yang dari Aslinya bawaan sana Kenapa saya bilang ini Bukan ori punya Toyota Corolla Karena Saya dapat mobil ini Sudah Second Bukan mobil baru Sedangkan yang ini Saya dapat copotan Dari luar Kalau dari luar Rata-rata bagian dalamnya Masih Bawaan pabriknya om bro Jadi seperti itu ya Oke Jadi fungsi kondensor sendiri Ini dia cukup penting Om bro ya Karena dia Kalau misal Dia sampai rusak Dia ini fungsinya Dibuat menjaga Bunga api Loncatan bunga api Jadi supaya Coil kita ini Mengalirkan itu Benar-benar Full Jadi maksudnya Benar-benar full Ke Kabel businya Jadi Dia gak mengurangi Loncatan bunga api Itu om bro ya Nah kalau dia Sampai lele Sampai rusak Nanti dia Bunga api yang keluar Dari koil ini Dia gak maksimal Jadi kurang maksimal Jadi loncatannya Bisa rendah Bisa jadi nanti Di bagian busi Koilnya kecil Apinya Kecil di bagian businya Om bro ya Dikarenakan Dari kondensor ini Yang kurang maksimal Kerjanya Nah jadi Kalau misal apinya kecil Bisa jadi Masalahnya nanti Entah itu merebet Atau Sendat-sendat Nah bisa disebabkan Dari Kondensernya ini sendiri Karena bunga apinya Kurang maksimal Oke sekarang lanjut Dipasang om bro ya Untuk cara pasangnya Sama seperti Cara bongkarnya om bro Gak ada beda ya Tinggal kita tempelkan Saja om bro Cukup mudah Untuk masangnya Nah kita posisikan Seperti ini Dia udah masuk Seperti ini Tinggal kita Baut saja Dari Luar Kita tahan Disini Nah gini Terus kita Baut Oke Tinggal dikencengin Udah Cukup Seperti itu aja Memasangnya Mudah kan Mudah kan Gini ya Nah gini Tinggal kita Masukkan Bautnya Ya mudah lah om bro ya Kalau masang koil ya Seperti ini Terus kita pasang lagi Kabelnya disini Yang bagian negatif ini Disini ada Satu Yang positif ini Ada Tiga Oke Sudah selesai om bro Jadi untuk pemasangan Ini Pemasangan Penggantian kondensor Sudah selesai Terakhir Kita tutup lagi Kita pasang covernya Ini Oke setelah itu Kita pasang Rotornya Pasangnya Bebas Tinggal kita Tekan saja om bro Dan diteken sampai mentok Kalau udah mentok Berarti dia sudah pas Oke Nah kalau cuman Masang rotor saja Kita gak Merubah kupu-kupu Jadi dia Masangnya Bebas ya Tapi kalau kita Kupu-kupunya kita Lepas Waktu mau Masang kupu-kupu Dia harus lurus Sama rotor Nah jadi disini Ada cowakan Cowakan ini Lurus sama rotor Nah gini ya Yang berjadi seperti itu Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih.